Yo guys, welcome back to my channel, it's Plastic Pinion here, it's just Plastic, it's Plastic Pinion Balik lagi dengan Plastic Pinion, dan kita akan rakit eleggiliter kali ini Kit yang baru banget rilis, masih hangat tuh, masih panas Dari oven, dari cetakannya Tamiya ya Rilis baru aja, 2021 Well, secara resmi belum dirilis, baru Agustus Balik bolak-balik ya, Plastic Pinion tuh merasa perlu menerangkan itu gitu loh Anyway, tanpa berpanjang-panjang, kita akan rakit langsung ya Setelah intro Sub indo by broth3rmax 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 aja, yang lainnya oke, bahkan untuk velg yang relatif baru ini, yang 12 spoke ini, juga gak sulit termasuk mudah ya sebentar, ini kenapa oh nah ini juga harus jadi perhatian ya, fender nya ini, fender depan ini dia agak goyang jadi harus betul-betul pas, kalau gak dia bakal nyangkutin di bandnya ya kalau dia pas, dia gak nyangkut kayak gitu gak nyangkut tuh tapi kalau dia gak pas, bisa nyangkut nah tuh bisa diliat, keren banget kit ini layak banget buat di koleksi kesulitan plastik pinin dapetin hanya pada pemasangan sticker yang di bagian seperti ini ya seperti ini nih ini agak sulit karena harus ngepasin tapi guys kebetulan kita kalau kita pakai patokan dari Tamiya ya asal kita ngikutin petunjuk disini kalau kita lihat pemasangannya seperti contohnya nih, sticker ini nih sticker ini dia tidak betul-betul ini ya gak betul-betul ada di nempel di bagian ujung ya pinggiran gitu jadi kalau kita ikutin itu kita selamat karena pada dasarnya sticker Tamiya itu sangat-sangat akurat sangat ini ya presisi banget ya jadi kalau kita ngikutin kayak gini nih kan dia gak gak ditaruh dipersis di pinggir tapi agak naik dikit maka dia akan pas terus kalau dibilang oh kok saya saya masang stickernya gak bagus kok plastik minan bagus sih masang stickernya gak itu ilusi tidak ada yang bisa betul-betul masang sticker itu sempurnanya itu gak ada biar diusahain gimana juga tetap aja ada aja yang selipnya dikit gitu tapi ya well itulah namanya juga ini ya kehidupan anyway guys ini dia LA Glitter kitnya keren banget dan sangat baik buat di koleksi dan sebetulnya harganya tidak begitu mahal ya hanya saja kalau barangnya gak ada nah pada saat itulah harganya akan lambung tinggi seperti donat mengembang digoreng alah gak itu siapa coba yang bilang digoreng nah thank you for watching guys semoga menginspirasi dan semoga bikin kalian jadi siapa tau berminat ya dan percayalah kit ini gak gak langka kok nanti bakal didatangkan lagi nanti akan ada lagi stocknya ketika bisa didatangkan dan tunggu aja pada saat itu sabar ya kalau sabar biasanya buahnya manis gitu kayak nanam buah apa gitu ya thank you for watching keep on running keep on healthy and keep on dreaming guys pasipinan out now bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax